Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Belajar Bareng Kali ini Belajar Bareng akan share mengenai soal dan jawaban bela negara Nah bela negara ini termasuk dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK ya Oh iya yang udah subscribe kita ucapin terima kasih ya Semoga kalian lolos tahun ini Dan yang belum bisa subscribe, like, dan boleh juga share ke teman-teman apabila ini bermanfaat buat kalian Langsung saja ke soal nomor 1 Usaha untuk melepaskan diri dari negara kesatuan dikenal dengan nama A. Spionase B. Agresi C. Invasi D. Separatisme Atau E. Konsolisme Ya jawabannya adalah D. Separatisme Separatisme ini merupakan usaha dari sekelompok atau individu yang dilakukan secara sistematik untuk melepaskan diri dari kesatuan negara yang berdaulat Nomor 2 Wujud bela negara seorang pelajar di luar negeri adalah A. Menuntut gaji kepada pemerintah B. Mengembangkan ilmu pengetahuan C. Memberikan sponsor kepada pelajar luar negeri D. Mencari pekerjaan yang lebih baik di luar negeri Atau E. Memberikan informasi penting kepada pemerintah luar negeri Ya jawabannya adalah B. Mengembangkan ilmu pengetahuan Bentuk milah negara yang dapat dilakukan oleh pelajar di luar negeri dapat diwujudkan dengan perilaku menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan agar bisa diterapkan di dalam negeri untuk kemaslahatan masyarakat yang lebih luas 3. Upaya bela negara dapat dilakukan oleh seluruh warga negara yang bertempat tinggal dalam suatu negara dengan alasan titik-titik kecuali A. Untuk menjaga keutuhan wilayah B. Upaya bertahan dari ancaman terhadap negara C. Sebagai ketentuan hukum dasar yang wajib ditaati D. Memperoleh penghargaan atas nama bangsa dan negara A. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai bangsa dan negara Ya jawabannya adalah D. Memperoleh penghargaan atas nama bangsa dan negara Yang bukan menjadi alasan upaya pembelan negara adalah demi memperoleh penghargaan atas nama bangsa dan negara Bela negara ini tidak pamrih 4. Esensi dari bela negara bagi masyarakat Indonesia adalah menjaga A. Nilai Pancasila B. Kesatuan suku bangsa C. Keberlangsungan hidup bangsa dan negara D. Wilayah dari serangan pemberontak Atau E. Kemerdekaan dan kedaulatan negara Ya jawabannya adalah C. Bela negara bagi masyarakat Indonesia secara khusus dan umum adalah untuk menjaga keperlangsungan hidup berbangsa dan bernegara Tanpa adanya perilaku bela negara maka tingkat kepedulian terhadap negara akan hilang dan negara bisa mengalami kehancuran 5. Berikut ini yang bukan termasuk ancaman militer adalah A. Spionase B. Agresi C. Invasi D. Sabotase Atau E. Globalisasi Ya jawabannya adalah E. Globalisasi Globalisasi bukan sebagai ancaman militer Melainkan ancaman dalam aspek perkembangan teknologi dan informasi 6. Secara harfiah, pengertian dari upaya pembelaan negara adalah A. Pengetahuan warga negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara B. Kecintaan warga negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara C. Cara pandang warga negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara Ya kira-kira jawabannya yang mana? Ini perbedaannya ada di awal kalimat ya Yang A ini pengetahuan kecintaan Yang B, yang C cara pandang Yang D, pemahaman Yang E, sikap dan perilaku Nah kira-kira yang mana nih? Ya jawabannya adalah E. Sikap dan perilaku warga negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 Dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara Nah secara harfiah upaya pembelian negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh nilai Pancasila dan UUD 1945 Sebagai ketentuan hukum dalam menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara 7. Yang tidak termasuk sebagai ancaman negara tradisional adalah A. Agresi militer B. Invasi militer C. Penjejaan oleh negara tetangga D. Aksi penyelundupan Atau E. Spionase Ya jawabannya adalah D. Aksi penyelundupan Ancaman tradisional adalah ancaman yang berbentuk kekuatan militer negara lain Yang berupa agresi atau infansi yang membahayakan kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah NKRI Jadi yang bukan termasuk ancaman tradisional adalah aksi penyelundupan Lanjut ke nomor 8 Usaha bila negara dalam menghadapi ancaman non-tradisional yang dilakukan oleh negara berikut ini Kecuali A. Agresi militer B. Penyelundupan kayu C. Illegal phishing D. Penangkapan peredaran obat terlarang E. Penyelundupan flora dan fauna endemik Ya jawabannya adalah A yaitu agresi militer Ancaman non-tradisional merupakan ancaman terhadap negara yang dilakukan oleh aktor non-negara berupa aksi teror, perampokan dan membajakan, penyelundupan, imigrasi gelap, pedagangan narkotik dan obatan terlarang, penangkapan ikan secara ilegal, serta pencurian kekayaan Jadi yang bukan ancaman non-tradisional adalah agresi militer 9. Salah satu bentuk hak bela negara bagi warga negara Indonesia adalah A. Mempertahankan wilayah NKRI B. Memwujudkan perilaku tertib dalam masyarakat C. Memperoleh pendidikan D. Ikut serta dalam menjaga keamanan masyarakat E. Berpegang teguh pada pendoman Pancasila Ya jawabannya adalah C yaitu memperoleh pendidikan Sebagai hak warga negara dalam usaha bela negara sesuai dengan amanah OUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 Bahwa warga negara berhak mendapatkan pendidikan 10. Pernyataan dalam OUD 1945 bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Merupakan fungsi negara dalam memwujudkan tujuan NKRI yang berkaitan dengan A. Pertahanan B. Keadilan C. Kemanusiaan D. Kebebasan Atau E. Kesejahteraan Ya jawabannya adalah A yaitu pertahanan Usaha bela negara yang tertuang dalam pembukaan OUD 1945 Alinia keempat Merupakan perwujudan fungsi negara dalam memwujudkan tujuan negara yang berkaitan dengan pertahanan 11. Kedudukan rakyat dalam sishan kamrata merupakan komponen pertahanan A. Cadangan B. Pendukung C. Utama D. Pengganti Atau E. Semesta Ya jawabannya adalah A cadangan Sistem pertahanan dengan keamanan rakyat semesta memposisikan rakyat sebagai komponen cadangan dalam usaha pertahanan nasional 12. Komponen pertahanan Indonesia terbagi menjadi tiga Yaitu komponen utama cadangan dan pendukung Berikut yang termasuk dalam komponen utama usaha pertahanan negara adalah A. Rakyat B. TNI C. Polri D. Sumber daya manusia Atau E. Sarana dan Prasarana Ya jawabannya lah B yaitu TNI Komponen utama pertahanan NKRI adalah TNI Baik AD, AU, dan AL 13. Keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara yang diupayakan oleh negara kepada siswa adalah A. Mendapatkan pendidikan keluarga negaraan B. Pelatihan wajib militer C. Pengabdian masyarakat dalam menjaga batas negara D. Mengabdikan diri berdasarkan kemampuan Atau E. Ikut serta mengangkat cybercrime Ya jawabannya lah A. Mendapatkan pendidikan keluarga negaraan Usaha pembelaan negara yang diupayakan oleh pemerintah kepada siswa dengan memberikan pendidikan keluarga negaraan 14. Seseorang yang bersedia rela berkorban atas nama bangsa dan negara dari rasa cinta terhadap tanah air disebut A. Nasionalisme B. Patriotisme C. Globalisme D. Etnosentrisme Atau E. Sosialisme Ya jawabannya lah B yaitu Patriotisme Sikap rela berkorban yang didasarkan pada rasa cinta tanah air dikenal dengan nama Patriotisme 15. Dasar negara Indonesia dalam mengupayakan bela negara dilandasi dengan asas A. Kekeluargaan B. Keadilan C. Demokrasi D. Monopoli Atau E. Kemakmuran Ya jawabannya lah C yaitu Demokrasi Bela negara yang diupayakan oleh negara Indonesia berasaskan Pancasila dan dilandaskan dengan asas demokrasi Ya itu merupakan beberapa soal Bela negara dari belajar bareng Semoga bermanfaat Oh iya apabila kami dari belajar bareng ada kesalahan Mohon maaf karena manusia tidak ada sempurna Mohon dimaafkan Karena sempurna hanyalah milik Anda in the backbone Semangat belajar Semoga bermanfaat Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton